Wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, mendampingi founder Tahir Foundation, Dato Sri Tahir, meninjau pembangunan museum budaya, sains, dan teknologi Bengawan Solo pada selasa 20 Februari. Dato Sri Tahir menyebut pembangunan tahap pertama museum akan selesai sekitar bulan Juli hingga Agustus 2024. Sementara untuk tahap kedua direncanakan selesai akhir tahun, saat ini progres pengerjaan sudah 40 persen. Menurut Dato Sri Tahir, nantinya akan diutamakan dua tema pada museum ini, yakni tema museum astronomi dan museum ilmu pengetahuan. Di sisi lain, Wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka mengatakan, progres pembangunan museum tersebut sudah sesuai waktu yang ditentukan. Ia berharap ke depan museum ini jadi destinasi wisata edukasi di Solo. Sudah sesuai timeline yang ada, akan segera dibuka untuk fase satu, harapannya nanti ke depan bisa jadi destinasi wisata edukasi. Museum budaya sains dan teknologi Bengawan Solo dibangun di atas lahan seluas 5 hektare. Pembangunan dilakukan menggunakan dana hibah dari Tahir Foundation. Proyek museum ini menelan anggaran 600 miliar rupiah. Ditargetkan pada akhir tahun sudah selesai, siap diresmikan dan buka untuk umum. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara, mewartakan.